Intro Sebetulnya saya mau menyelamatkan biar orang-orang yang ziarah, ini kan namanya makam. Jadi kalau orang ziarah itu biar orang itu enggak kesengatawan. Petugas bala wisata Badung bersama warga berupaya menangkap buaya muara di pantai Legiang Kabupaten Badung, Bali. Buaya muara ini pertama kali dilihat oleh petugas yang tengah melakukan pemantauan pantai dari pos jaga. Setelah berhasil ditangkap, buaya sepanjang 3 meter itu dievakuasi oleh petugas BKSDA Bali ke pusat penyelamatan satwa. Sekor ular sancap batik sepanjang 3 meter ditemukan di ruang tamu di salah satu rumah warga di perumahan Pemda Jatiasi, Kota Bekasi. Saat proses evakuasi, tim reskiu dinas pemadam kebakaran Kota Bekasi harus memindahkan meja televisi. Karena ular yang memiliki bobot sekitar 20 kilogram itu bersembunyi di balik meja. Tak kurang dari 15 menit, petugas damkar berhasil menangkap ular itu. Petugas pemadam kebakaran sektor Ciracas menangkap monyet liar yang berkeliaran di permukiman warga di Jalan Manunggal, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Monyet liar terus melakukan pelawanan saat pendak ditangkap. Bahkan salah satu personil tercebur ke saluran air saat berupaya mengejar monyet. Setelah hampir satu jam, petugas akhirnya menangkap sang monyet dan langsung dimasukkan ke dalam kandang. Tiga orang di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban sengatan Tawon Vespa. Regu penjelamat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi akhirnya memusnahkan sarang tawon Vespa di salah satu rumah warga di Kampung Cerewet. Sarang tawon dengan diameter 90 cm ini berada di atas plafon lantai dua rumah. Proses pemusnahan sarang tawon dilakukan sekitar hampir 30 menit. Proses sempat terkendala lantaran sarang tawon telah menyatu dengan material bangunan. Keberadaan tawon Vespa di sekitar permukiman memang tidak bisa dihindari. Sayangnya tidak banyak yang tahu bagaimana cara menanganinya, maupun bagaimana cara hidup berdampingan dengan serangga berkoloni itu. Padahal sengatan tawon Vespa sangat berbahaya. Bila tersengat dalam jumlah banyak, bisa menyebabkan alergi hingga berujung kematian. Disarankan untuk menangani luka sengatan sesegera mungkin untuk menghindari resiko reaksi berat pada tubuh. Baru-baru ini, seorang pekerja penggali kuburan nyaris menegang nyawa setelah diserang koloni tawon Vespa. Beristiwa berawal saat Lily ingin mengevakuasi sebuah sarang tawon yang berada pada sebuah pohon tumbang di kawasan kuburan tempatnya bekerja. Tapi sayang, niat baiknya agar para pesiarah tidak terganggu dengan adanya sarang tawon berbuah pahit. Kurangnya pengetahuan tentang jenis tawon dan cara mengevakuasinya berujung fatal. Tubuh Lilik diserang ratusan jenis tawon Vespa yang memiliki sengatan cukup mematikan. Pada hari naas itu, Lilik berada di kawasan pemakaman sedang bertugas seperti biasa. Ya, membersihkan makam memang menjadi pekerjaan sehari-hari bagi pria 45 tahun ini. Lato-latonya ditaruh dulu ya. Ini kan kita mau ke kuburan, kita kan mau berdoa, jadi nggak boleh main lato-lato. Pak, nanti tolong dipotong juga ya Pak, soalnya udah lebat. Iya Bu, iya. Iya Bu, iya nggak apa-apa. Kita doain kakek yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Summailaruhi. Almarumah. Sayulillahilahum. Al-Fatihah. Namun, tak lama berselang, Lilik dan beberapa orang pesiarah dikagetkan dengan tumbangnya sebuah pohon. Tak jauh dari tempatnya bekerja. Allah wakbar. Astagfirullah. Allah wakbar. Hingga Lilik menyadari adanya sesuatu yang janggal. Ya, sebuah sarang dengan ukuran yang cukup besar ikut terjatuh di salah satu sisi pohon tumbang. Di waktu itu memang itu kan pohon-pohon kan rubuh itu ya. Jadi rubuhin tembok juga. Selepas itu saya lihat nggak tahunya di bawah itu ada sarang tawon. Ya, itu adalah sarang tawon. Ya Allah, tawon makin banyak aja. Kasian warga ini harus disingkirkan juga nih tawon. Lili yang menyadari akan hal itu seketika berinisiatif untuk segera menyingkirkannya. Saat itu, Lili tak paham betul jenis tawon apa yang bersarang. Dalam benaknya, Lili tidak ingin para pesiarah terganggu atau sampai diserang oleh tawon itu. Dalam diri-diri saya sendiri ya, itu perasaan saya itu ada yang nyuruh. Tolong itu, kalau bisa, kalau bisa itu sarang tawon itu dipindahkan. Itu kayak dalam diri saya sendiri lah. Makanya saya itu kayak nggak ada rasa takut ataupun bagaimana. Hanya dengan bermodalkan alat pengaman seadanya, Lili membalut muka dan beberapa bagian tubuh lainnya dengan plastik. Saat itu, Lili berpikiran perlengkapan yang dikenakannya cukup aman untuk menghindari sengatan tawon. Ia tidak membayangkan seperti apa ganasnya serangan koloni tawon. Yang ia yakini, dengan sekujur tubuhnya tertutup, ia tetap aman. Benar saja, baru saja Lili ingin mencoba mengambil sarang tawon, tiba-tiba ratusan tawon keluar dari sarangnya. Kalau saya namanya orang awam. Nah, jadi sebetulnya saya mau menyelamatkan biar orang-orang yang ziarah. Ini kan namanya makam. Jadi kalau orang ziarah itu biar orang itu nggak kesengat tawon. Nah, jadi saya tujuannya untuk menyelamatkan si sarang tawon itu mau saya pindahkan. Tanpa basa-basi, serangga itu menyerang sepujur tubuh Lilik. Ditambah lagi, ternyata sarang tawon itu adalah milik tawon Vespa. Tawon yang memiliki sengatan mematikan. Ya Tuhan, tidak banyak yang bisa Lili lakukan untuk membebaskan dirinya dari gerombolan serangga mengerikan itu. Tidak tahunya perlengkapan saya kurang, jadi saya yang kena sengat. Gitu. Ya Allah, kasihan banget Bapak itu diserang tawon. Seperti ini, kita pergi yuk. Beberapa peziarah yang mengetahui kejadian yang menipa Lilik tak bisa membantu. Mereka juga kaget, jangankan untuk menolong. Mereka juga berusaha menghindar agar tidak ikut menjadi korban serangan sang tawon. Nah selepas itu, saya nggak tahan, memang disini udah penuh dengan tawon. Jadi saya lari. Begitu lari, saya kan menyelamatkan diri. Cuma si tawon itu memang mengejar saya terus. Lilik pun hanya mampu mengusirnya dengan tangan kosong, sembari berharap gerombolan tawon dapat segera pergi. Namun, tidak semudah itu, puluhan tawon Vespa tanpa ampun menyerang sepujur tubuh Lilik. Bahkan sengatan sang tawon dapat menembus pakaian hingga menyebabkan banyak sengatan tawon besar-besaran di tubuhnya. Padahal semua juga penelengkapan itu tertutup, tapi bisa tembus. Semua bisa tembus. Saya ini pakai plastik, topi, plastik pun dobel. Ada tiga plastik kali. Tolong! Ya Tuhan, saking sakitnya dan bertubi-tubi serangan tawon yang ia rasakan hingga membuat dirinya berpikir, jika nyawanya mungkin tidak akan terselamatkan. Di waktu itu pun memang saya rasanya, Masya Allah, itu 18 ekor ada. Di sini pun 10 mungkin lebih. Terus di sini. Beruntung, peristiwa mengerikan itu pun berakhir saat tubuh Lilik lemah terpulai. Beberapa warga baru berani menyelamatkan Lilik setelah jumlah tawon yang menyerang berkurang. Lilik langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat agar selamat dari maut. Saat kejadian, ada masyarakat yang sempat melaporkan kejadian ini ke pihak pemadam kebakaran. Itu alhamdulillah tim damkar datang, jadi bisa dievakuasi dengan tim damkar. Saya pun diselamatkan alhamdulillah. Jadi saya langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah bekerja beberapa lama, petugas pemadam berhasil mengevakuasi sarang tawon dari pohon tumbang itu. Itu saya tahu bahwa tawon itu berbahaya pun dari damkar. Kalau memang tawon itu saya ada tahu di itu berbahaya, otomatis dari awal pun saya mungkin, oh jangan gitu. Sengatan tawon Vespa sempat membuat tubuhnya tak berdaya, lemah dan menggigil. Selang 10 menit atau selang 5 menit kemudian baru terasa itu memang udah gelap lah. Kayak orang kunang-kunang tapi ini lebih, sedangkan jalan aja udah sempoyongan saya. Syukurlah Lilik mampu melewati semuanya. Tubuhnya kini kembali pulih dan dapat beraktifitas seperti sedia kala. Namun rasa takut terkadang masih menghampirinya. Tak kalah melihat terimbunan pohon. Lilik takut ada sarang tawon yang bersembunyi. Di sini sih masih ada agak rasa trauma, cuman karena ini tugas saya, jadi bagaimana caranya pun walaupun di situ kan ada sarang tawon lagi, ada. Tapi tetap saya memberanikan diri karena memang ini udah tugas saya.